Lantun lagu jenuh yaitu Rio Febrian, belakangan ini memang sudah jarang tampil di layar kaca semenjak dirinya memutuskan untuk pindah ke kota Yogyakarta. Bukan hanya menetap di sana, Rio juga fokus mengembangkan bisnis villa bersama rekannya. Gue bikin bisnis baru di Yogyakarta, private villa gitu untuk penginapan. Sebenernya diajakin juga awalnya. Gue adalah orang yang nyanyi kemana-mana, gue melihat gue nginep di segala macam tempat dari yang paling buruk sampai yang paling keren gitu ya. Ya gue banyak belajar di situ, tanpa disadari memori gue merekam banyak hal gitu. Emang kita jual tempat sama jual pemandangan di situ. Nah itu bisnis baru, gue sama partner gue memang yang kita benar-benar bikin berdua yang emang pada akhirannya kenapa gue meninggalkan Jakarta itu supaya gue bisa ngeliat apa yang kita kerjain di sana.